Opsi pemerintah mengamankan cadangan beras pemerintah bertambah. Selain dari pasokan dalam negeri dan impor, Bulog berencana mengakuisisi perusahaan beras dari Kamboja. Opsi baru tersebut adalah penugasan pemerintah kepada Bulog. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, klaim telah memperhitungkan secara matang rencana akuisisi perusahaan beras tersebut. Menurutnya, upaya ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan pelat merah ini lebih baik daripada hanya sekadar membeli beras dari Kamboja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarban Jaitan pun siap menindaklanjuti rencana akuisisi tersebut. Dia sudah melakukan due diligence terhadap beberapa sumber beras di Kamboja. Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Perumbulog, Bayu Krisnamurti. Jajaran manajemen Bulog sudah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Penompen dan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja terkait rencana ekspansi itu. Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut, jelas Bayu, kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.